Pemirsa empat jemaah haji Indonesia yang sakit dievakuasi ke Mekah dengan mobil ambulans. Ya, mereka dibisahkan dari rombongan karena kondisinya tidak memungkinkan berangkat bersama dengan jemaah lain. Tim Kesehatan Haji Indonesia mengevakuasi empat jemaah haji Indonesia yang sakit menuju Mekah. Seperti jemaah haji lainnya, para pasien ini akan melaksanakan umroh. Bahkan mereka telah mengenakan pakaian umroh sejak dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah. Kempat pasien ini akan didampingi satu orang petugas kesehatan. Sementara itu, jemaah haji lainnya telah diberangkatkan ke Tanah Suci sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Di hari pertama, jemaah haji yang pindah ke Tanah Suci sebanyak 7 ribu orang. Ya, jadi yang empat ini adalah yang tiga dengan gangguan kejiwaan, yang satu lagi dengan gangguan neurosikian, dan satu lagi pendamping. Jadi ada lima. Harusnya empat jemaah haji yang berangkat, tapi lima karena yang satu lagi ini adalah pendamping dari jemaah yang sakit. Sejak hari pertama kedatangan di Madinah, jemaah haji yang telah ditangani KKHI sebanyak 174 orang, dan masih dirawat di IGD sebanyak 14 orang. Jemaah yang tidak bisa berangkat dengan rombongan keloternya akan dievakuasi dengan ambulans. Dari Madinah, Arab Saudi. Abdul Syukur melaporkan. Dari Madinah, Arab Saudi. Dari Madinah, Arab Saudi.